Intro Baiklah sahabat remon Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Parfum Amir Al-Oud dan Oud Supreme Namun sebelum selanjutkan video ini Bagi sahabat remon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Baiklah sahabat remon Samping kanan saya ini Parfum Amir Al-Oud dan Samping kiri saya ini parfum Oud Supreme Keduanya ini merupakan parfum bibit Dan bertekstur Cair ya Sehingga bisa menggunakan botol tola Yang roll on Atau botol tola yang stick Untuk Amir Al-Oud ini warnanya Kuning Tua ya kuningnya lebih Tua Sedangkan Oud Supreme ini Kuningnya lebih muda Ya Namun disini Oud Supreme lebih sedikit ya Stoknya Belum saya tambah lagi Tapi Amir Al-Oud ini masih cukup banyak lah ya Oke langsung saja Saya Coba wanginya Pertama dari Amir Al-Oud Sahabat remon ya Saya oleskan ke tangan Ya Insya Allah Amir Al-Oud ini memang Pertama Saya rasakan ini wangi manis Lalu ada wangi Oudnya Karena memang variannya Oud ya Lalu ada sedikit segarnya Segar dari Mawar lah ya Jadi manis Oud Segar Dan Amir Al-Oud ini termasuk Parfum yang best seller Sahabat remon ya Banyak sekali yang suka dengan aroma Amir Al-Oud ini Oke selanjutnya saya coba Wangi yang Oud Supreme Saya oles sedikit Ya Insya Allah Pertama saya Cium dari Oud Supreme ini Pertama itu Ada wangi Wangi hangat ya Mungkin ini wangi Lada ya Atau Pala ya Ini hangat wanginya tuh Ya Yang kedua Ada wangi Oudnya Yang tidak hilang Karena memang ini Aromanya Aroma Varian Oud gitu ya Lalu disini ada Sedikit Woody Lalu Disini ada Sedikit Aroma Apa ya Yang memang Hangat Woody Dan Oud gitu Kalau Oud Supreme ini Ya Enak ini ya Wanginya itu Ya jadi Oud Supreme ini Wanginya itu beda Sahabat Ramon ya Jadi kalau Sudah agak lama Memang Dia terkesan Ada lembutnya gitu Ya Jadi kayak Black Oud Ini Oud Supreme ini Jadi kalau udah lama itu Ada Wangi Lembutnya Cuman kalau Oud Supreme Dengan Black Oud Itu Lebih Tajam Wangi Oud Supreme Keduanya enak Sahabat Ramon ya Ya Oke Secara keseluruhan Ya Oud Supreme ini Lebih tajam Wanginya Dari Amir Al-Oud Kalau Amir Al-Oud ini Lebih manis Daripada Oud Supreme Walaupun Kedua-duanya ini Variannya Varian Oud Ya Kalau dari Wangi Oudnya Ya Yang lebih terasa Oud Itu Oud Supreme Daripada Amir Al-Oud Ya Karena Amir Al-Oud ini Manisnya itu Lebih dominan ya Daripada Wangi Oudnya Oke Sahabat Ramon Ya saya masukkan Ini ke botol Yang Tiga mili Karena disini Ada pesanan Dari konsumen Ya pesanan Amir Al-Oud Dan Oud Supreme Jadi Sekalian saja Saya review Dan Saya Packing Ya agar Sahabat Ramon Bisa mengetahui Wangi Dari Parfum Ini Ya Sahabat Ramon Yang belum Terbiasa Memasukkan Parfum Ke botol Tiga mili Langsung Ya Sahabat Ramon Bisa Menggunakan Suntikan Ya Itu agar Tidak Tercecar Kemana-mana Sahabat Ramon Oke Disini Sudah saya masukkan Amir Al-Oud Dan Oud Supreme Sudah kasih Nama Biar tidak Tertukar Baiklah Sahabat Ramon Mungkin cukup Sekian review Dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton